Pendekar naga dan harimau jilid 32. Begitulah sebun hem berusaha menutupi rasa takut dan ngerinya dengan kemarahan, tapi kurang berhasil sebab jauh di dasar hatinya ia masih merasa ngeri juga. Seolah ia tidak menghadapi manusia biasa melainkan arwah-arwah dari orang-orang yang dipatungkan di ruangan itu. Ia masih saja meloncat-loncat sambil mengayun-ayunkan pedangnya dalam kegelapan, bahkan tidak peduli pedangnya mengenai sesuatu yang tentunya patung-patung dari manusia itu. Dari kegelapan terdenar suara menggeram marah, bangsa cilik, kau merusakakan patung-patungku dan kau harus menggantinya dengan menjadi patung di sini. Lalu sebuah tangan yang dingin mirip tangan setan tahu-tahu telah mencengkeram tengkuk sebun hem dan membuatnya lemas. Percuma saja anak muda Hoa San Pei yang berkekuatan besar itu merontah, sebab tenaganya lenyap semua entah keamanan dan lapun tak sadarkan diri lagi. Dalam kegelapan itu terdengar suara seseorang, seorang anak muda yang bertubuh bagus, tinggi dan tegap. Aku belum punya patung yang seperti ini. Tentu bagus kalau dipajang dekat patung gadis yang beberapa bulan yang lalu kuambil dari kota Kehang itu. Gadisnya cantik dan ramping, lelakinya kelihatan perkasa dan tampan pula. Berapa lama kira-kira kau bisa menyiapkan ramuannya? Tetap dalam kegelapan terdengar suara lain, beberapa jenis obat telah habis sehingga harus dicari lebih dulu. Tapi tempatnya tidak jauh dari sini, hanya kira-kira membutuhkan 10 hari untuk melengkapi semua jenis ramuan dan 1 hari untuk meramunya dengan takaran-takaran. Jadi kira-kira 11 hari benar, Hiang Chu. Sebenarnya aku telah tidak sabar ingin memiliki patung pemuda yang tegap ini, tapi baiklah ku beri waktu 11 hari untuk mengerjakan itu. Ingat, kerjakan yang bagus. Jangan seperti beberapa patung terdahulu yang baru beberapa bulan saja ramuannya sudah kehilangan daya dan mulai membusuk, sehingga terpaksa harus dicari gantinya. Baik, Hiang Chu, akan hamba kerjakan sebaik-baiknya. Bawalah pemuda ini dan suruhlah Leng Tong Chu untuk mengurungnya di ruangan khusus bawah tanah itu, jangan sampai lari, kata suara yang pertama. Dan tanggung jawab pengawalan anak muda ini ada di punda orang Silong itu, kalau gagal maka dialah yang akan menjadi patung di ruangan ini. Baik, Hiang Chu, bagaimana dengan pengacau si Siang Kuan di luar itu? Liyong Pek Ji, Tio Hang Bwe, dan lain-lainnya akar bisa menyelesaikannya, jadi aku tidak perlu repot-repot turun tangan sendiri. Toh Siang Kuan Hang bukan siluman yang berkepala tiga dan bertangan enam. Kau jangan banyak tanya, kerjakan saja bagianmu sendiri. Baik, Hiang Chu. Langkah-langkah kaki kedua orang itu pun menjauhi dan akhirnya lenyap. Derap langkah aneh yang mengganggu sebum hem tadi itu pun lenyap dengan sendirinya, sebab itu adalah hasil pembuatan Tel Yong Hiang Chu yang dengan kekuatan sihirnya sanggup membuat gangguan-gangguan semu untuk mengganggu panca indera orang lain, apalagi jika orang yang diganggu itu memiliki kekuatan batin yang kurang tinggi atau sedang dalam keadaan yang panik. Dan kedua hal itu ada semuanya dalam diri sebum hem. Ketika anak muda Hoa San Pei itu membuka kembali matanya, maka didapatinya dirinya sudah berada dalam sebuah ruangan batu yang pengap berudara busuk. Tapi begitu mencium. Udara busuk itu sebum hem malahan merasa lega sebab udara busuk itu bukan bau mayat seperti di ruangan seni patung Tel Yong Hiang Chu yang menakutkan itu. Udara busuk hanya karena udara yang lama tak berganti dan tak terkena sinar matahari. Penerangannya dengan obor di bagian luar pintu besi itu juga cukup, sehingga sebum hem dapat melihat sesosok tengkorak tergeletak dalam sikap bersandar di pojok ruangan. Namun setelah kejadian menakutkan di ruangan patung itu, maka si tengkorak itu tidak terasa menyeramkan lagi. Sebum hem merasa seluruh anggota tubuhnya bebas, tidak diikat dan juga tidak ditotok, hanya pedangnya yang diambil daripadanya. Agaknya pihak musuh memperhitungkan bahwa sebum hem tidak mungkin lolos keluar dari ruangan batu yang berterali besi itu. Sebum hem memeriksa tempat itu dan menemukan bahwa tempat itu benar-benar tempat terkutuk. Sempit, pengep kasurnya. Hanyalah setumpuk jerami yang digelar di lantai batu yang keras, dingin dan kasar. Di pojokan ada setuah lubang kecil yang agaknya dimaksudkan untuk membuang hajat bagi para tahanan, namun tidak disediakan air untuk membersihkan pantat, jadi jerami itu mempunyai ya dua manfaat untuk membersihkan pantat setelah berhajat besar, setelah itu jika penghuninya masih mau ya untuk alas tidur. Sebum hem menggerutu namun terus memeriksa. Di bagian bawah pintu yang terbuat dari besi tebal itu ada lubang kecil yang agaknya untuk memasukkan makanan bagi para tahanan, dari atas pintu ada celah-celah kecil yang cukup untuk memasukkan cahaya yang kemerah-merahan. Cahaya obor. Dan dari luar terdengar pula langkah kaki hilir mudik serta orang yang bergurau atau bercakap-cakap, agaknya menjaga ruangan itu. Bagi sebum hem, jelas ruangan ini tidak menyenangkan, tapi lebih baik daripada ruangan patung-patung itu. Anak muda itu belum tahu bahwa umurnya tinggal 10 hari lagi. Kalau ramuan untuk mengawetkan patung itu sudah terkumpul, maka dirinya pun akan dijadikan salah satu dari patung-patung itu. Akan ditempatkan berdampingan dengan gadis paling cantik dari kota Kehong, tapi tentunya tidak membanggakan sebab betapapun cantik dan tampanya mereka, mereka tidak lebih dari sepasang mayat belaka. Sambil duduk terpekur ditumpukan jerami yang digelar itu, sebum hem duduk terpekur memikirkan nasibnya yang sial. Usaha membalas dendam mayahnya belum berhasil, mengangkat nama juga belum, tahu-tahu sudah terjebak dalam tempat yang amat menjemukan ini. Bagaimana nasibnya nanti? Akan dijadikan patung penghias ruangan terkutuk itu ataukah akan menjadi seperti tengkorak di pojok ruangan itu? Suara langkah kaki mendekati pintu, dan dari lubang di bawah pintu itu disorongkan semangkuk nasi tanpa lauk dan secawan air yang barangkali saja air bekas cuci kaki. Lalu langkah-langkah itu menjauh lagi. Diam-diam. Sebum hem heran karena pihak Kui Kiong tidak membiarkannya mati kelaparan atau membunuhnya sekalian ketika ia tengah tidak berdaya tadi. Dengan pengiriman makan menum itu membuktikan Kui Kiong masih menghendakinya hidup, entah untuk keperluan apa sebum hem tidak bisa menebak. Tetapi sebum hem berpendapat bahwa sehari masih hidup akan berarti sehari pula nasi ada kesempatan untuk lolos dan membalas dendam, meskipun sekarang belum diketemukan caranya. Maka ia tidak ingin mati kelaparan atau kehabisan tenaga nasi semangkuk yang berbawa pek dan tanpa lauk itu segera dilahapnya habis, dan dengan memejamkan matanya ia menenggak habis air yang tidak begitu bersih itu. Setelah itulah memutar rotak untuk memikirkan langkah apa yang harus diambil. Ketika perutnya sakit, maka ia pun memanfaatkan lubang kecil di lantai itu dan juga jerami alas tidurnya, pada saat ia menjemput jerami itulah tiba-tiba ujung-ujung. Jarinya tak sengaja telah merabah sesuatu yang aneh pada lantai di bawah jerami itu. Cepat-cepat ia memakai celananya kembali menggunakan tangannya untuk merabah lantai, ternyata ada guratan-guratan di lantai batu itu yang membentuk huruf-huruf. Perhatian sebumhem semakin tertarik, ia ingin membaca huruf-huruf itu namun cahaya obor dari luar terlalu lemah masuk ke ruangan itu. Satu-satunya jalan adalah membaca dengan ujung-ujung jarinya, dan untungnya guratan-guratan itu cukup jelas dan belum aus, sehingga dapat terbaca. Lebih dulu sebumhem menyingkirkan semua jerami untuk merabah-rabah dan menemukan awal dari tulisan itu. Awal tulisan itu ada beberapa huruf yang tersendiri dalam satu deretan, Kun Goan Sin Kang, Tenaga Sakti Alam Raya, oleh Tiat Sim. Tojin dari Kong Tong Pei. Selama ada di Hoa San Pei, sebumhem pernah mendengar bahwa 10 tahun yang lalu di dunia persilatan di memang pernah ada. Seorang tokoh bertabiat aneh dari Kong Tong Pei yang menciptakan ilmu yang diberinya nama Kun Goan Sin Kang. Sayang tokoh ibu kemudian menghilang begitu saja, dan kini sebumhem menemukan jawabnya. Entah kenapa tokoh yang terkenal berangan keras kepada kaum hitam sehingga mendapat julukan Tiat Sim Tojin, imam berhati besi, itu celah terjebak di Kui Kiong ini dan akhirnya tinggal sesosok kerangka yang tak terurus. Tak terasa sebumhem telah menghadap ke arah kerangka itu dan memberi hormat kepadanya. Lalu sebumhem membaca huruf-huruf di lantai itu dengan rabaan jari-jarinya, mencoba memahami maknanya dan kemudian melakukan petunjuk-petunjuknya dengan mengukirkan pelajaran Kun Goan Kang di lantai batu itu. Jelas bahwa Tiat Sim Tojin tidak ingin ciptaannya itu menghilang dari dunia dengan begitu saja, meskipun dengan menuliskannya di lantai penjara Kui Kiong itu ada kemungkinan ilmu itu malahan akan terjatuh ke tangan orang-orang Kui Kiong. Tapi untunglah bahwa yang menemukannya adalah sebumhem. Kini sebumhem duduk bersilah dengan telapak kaki kiri menekan paha kanan dan telapak kaki kanan menekan paha kiri. Matanya meredup dan akhirnya hanya menatap ke ujung hidung, panca indiranya yang lain tertutup dari segala rangsang dari luar dan napasnya pun mulai mengalir dengan teratur menuruti ajaran Kun Goan Sin Kang. Setiap kali pada puncak semedinya ia merasakan ada sebuah bola api bergerak dalam tubuhnya, di ujung tulang belakangnya, dan kepalanya pun terasa pusing. Setiap kali merasa demikian ia menghentikan semedinya dan beristirahat sebentar, namun begitu pusingnya hilang dia pun mulai lagi sampai akhirnya terasa bahwa bola api itu dapat dikendalikannya dengan baik-baik dan terasa merambat ke atas sepanjang tulang belakangnya. Tahap pertama selesai, lalu tahap kedua dimulai. Begitulah, selama ahli patungnya Tel Yong Hyang Chu menyiapkan ramuan-ramuannya, maka si bahan baku patungnya sendiri malah sedang asik dengan Kun Goan Sin Kang di ruangan batu tertutup itu. Tahap demi tahap dilaluinya dengan penuh semangat sehingga luah waktu. Bagian keempat belas. Sebelas hari berlalu, ramuan sudah siap untuk mematungkan sebon hem, maka si ahli patung yang tampangnya memang mirip tampang seniman-seniman biasa itu, menuju ke ruangan batu itu dengan didiringi beberapa pengawal kui kiong yang berwajah garang. Kunci dimasukkan ke lubang pintu dan diputar, pintu besi dibuka ke samping dengan suara gemuruh dan berkeriutan, dan-dan nampaklah sebon hem dengan tubuh yang kurus dan agak pucat tengah duduk meluruskan kakinya sambil bersandar dinding dengan beralaskan tumpukan jerami. Si ahli patung itu masuk seperti seorang seniman yang sedang mengamat-amati mutu bahan yang akan ditanganinya, lalu ia menjeleng-gelengkan kepala sambil berkata kepada penjaga-penjaga itu, kalian kurang teliti merawatnya sehingga ia menjadi kurus begini, padahal Hyang Chu menghendaki tubuh yang tegap dan segar supaya jadinya pun bagus. Kalian beri makan apa dia selama beberapa hari ini? Para pengawal Kui Kiong itu kelihatan gugup ketika sadar bahwa perbuatan mereka selama ini bisa tidak berkenan di hati Hyang Chu mereka, maka mereka mencoba mengingkari kesalahan mereka, kami merawatnya dengan baik, sehari sekali tentu kami kirimkan ayam panggang atau makanan enak lainnya, kenapa bisa begini? Seperti sebuah paduan suara, pengawal-pengawal lainnya yang juga takut dihukum oleh Tel Yong Hyang Chu itu sering tak bersahut-sahutan mendukung ucapan teman mereka itu. Ya, barangkali anak muda ini terlalu bersedih memikirkan nasibnya sehingga tubuhnya menjadi kurus. Kami merawatnya dengan baik, sehat sekali tentu kami kirimkan ayam panggang atau makanan enak lainnya, kenapa bisa begini? Benar juga, padahal kami sudah memberikan makanan-makanan yang baik kepadanya agar ia tetap sehat dan tegap. Yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa beberapa ekor ayam panggang itu sekarang sudah bersemayam di dalam perut para pengawal itu sendiri, begitu pula makanan-makanan enak lainnya, sedang sebumhem selama ini hanya makan sisa-sisa dari mereka. Si ahli patung nampak kecewa sekali melihat mutu bahan bakunya. Katanya, ku beri waktu tiga hari lagi kalian harus bisa membuatnya segar dan tegap kembali, kalau tidak, ku laporkan kepada Hiang Chu dan kalian akan dilempar ke tengah telaga untuk menjadi makanan ikan-ikan kecil itu. Wajah para pengawal itu menjadi pucat, alangkah mengerikannya hukuman itu, lebih mengerikan dari dipenggal kepalanya atau dijadikan patung. Kepala mereka pun terangguk-angguk dan mulutnya berebut mengiakan perintah itu. Namun saat itulah sebumhem yang sudah berdiri sambil berkata dingin, tidak perlu susah-susah tiga hari lagi. Seorang ahli patung dan enam orang pengawal Kui Kiong itu terkejut mendengarnya, para pengawal segera meloncat berpencaran dengan senjata-senjata terhunus. Namun sebumhem yang sudah menderita berhari-hari dan apalagi sebelumnya juga sudah mendendam atas tewasnya ayahnya itu, menjadi terlalu beringas seperti seekor anjing yang sudah dirantai berhari-hari. Dengan mengerahkan ilmu Kun Goan Sinkangnya ia menghantam ke salah seorang pengawal terdekat dengan gerak tokpek Hoasan, lengan tunggal menggempur Hoasan. Akibatnya sungguh hebat, gerakan sebumhem akibat-akibat latihan Kun Goan Sinkang itu membuatnya lebih cepat dan lebih kuat beberapa kali lipat dari beberapa hari yang lalu. Terdengar angin menderu di susul suara tengkorak kepala yang gemeretak-retak, pengawal itu pun tanpa dapat menangkis atau mengelak langsung terjungkal dengan tengkorak kepala yang retak di dalam, bahkan mengeluh sedikit pun tidak sempat. Bukan hanya musuh-musuhnya yang kaget, tapi sebumhem sendiri terkejut melihat hasil serangannya itu. Sebelum ini ia mengandalkan hanya tenaga luarnya dengan kera latihannya mengayunkan ciokcoh, kunci batu, yang berat sampai ribuan kali, namun kali ini ia merasa bahwa inilah yang disebut tenaga dalam, LWE Kang, itu. Seketika itu makarlah hati sebumhem, jika sebelum ini ia kecewa kepada dirinya sendiri akibat kekalahannya melawan orang-orang Kui Kiong yang menjebaknya di kedai terpencil dan mengakibatkan tuasnya ayahnya itu juga kekalahan dari Bugong HWSO, maka kini sebumhem merasa tidak kalah dari siapapun. Dengan pandangan matu garang dan bangga ia menatap lawan-lawannya dan bertanya, pernah mendengar naga utara dan harimau selatan. Para pengawal Kui Kiong itu menganggukan kepala tanpa mengerti maksud pertanyaan itu, karena mereka pun pernah mendengar kedua nama yang cemerlang seperti bintang-bintang di langit. Dan kini mereka mendengar sebumhem menyatakan gelarnya sendiri secara resmi, dan ingat baik-baik untuk arwah-arwah kalian kelak, hari ini kalian tidak mati di tangan kedua anak muda yang perkasa tetapi menjadi budak mancu itu, melainkan di tangan beruang barat sebumhem. Orang-orang Kui Kiong sudah biasa bertindak ganas di segala tempat, maka kalau hanya kehilangan seorang teman dan mendengar sebutan beruang barat, mereka tidak gentar, dengan berteriak keras-keras mereka pun segera menyerbu dengan senjata-senjata mereka. Jika sebumhem masih sebumhem 10 hari yang lalu, maka kerubutan 5 orang pengawal Kui Kiong yang tangkas-tangkas dengan ilmu silat perseorangan mereka yang Tidak rendah itu, tentu sebumhem akan kewalahan menghadapinya meskipun dengan pedang di tangan. Namun kini, hanya dengan tangan kosong saja sebumhem sanggup menghadapi mereka tanpa terdesak, bahkan ketika si ahli patung itu ikut terjun ke gelanggang dengan bersenjata sehelai rantai besi berujung roda bergerigi, sebumhem terdesak dan malahan berbalik mendesak mereka. Dengan kungoan sin keng yang disalurkan ke seluruh tubuh, maka kekuatan serangannya maupun keringanan tubuhnya terasa berlipat ganda. Ketajaman telinganya pun luar biasa sehingga serangan yang dari belakang pun dapat dihadapinya dengan mudah cukup dengan mendengar desiran senjatanya. Tak lama kemudian, seorang pengawal Kui Kiong roboh muntah darah karena dadanya tertinju oleh sebumhem secara telak, disusul seorang lagi terjungkal mampus dengan tulang rusuk berpatahan karena ketika ia menyerang dari samping maka sebumhem berhasil. Menghindarinya dan membalasnya dengan sebuah babatan telapak tangan ke samping. Salah seorang pengawai segera berteriak minta bantuan teman-temannya yang ada di ujung lorong batu sana. Tapi sementara ia berteriak itu, sudah seorang lagi menjadi korban, tengkutnya patah karena dihantam dari atas dengan pinggir telapak tangan sebumhem. Lalu satu lagi patah punggungnya karena tendangan samping sebumhem yang telak mengenalnya. Ketika dari arah mulut lorong itu terdengar derap kaki belasan orang yang menyerbu ke tempat itu, maka sebumhem dengan sepasang tinju dan sepasang kakinya yang mirip palu godam baja karena kungoan sinkangnya itu pun sudah membereskan semua musuh-musuh tahap pertamanya, termasuk si ahli patung itu. Tanpa ampun, tanpa sisa sedikit pun. Dipungutnya sebatang pedang dari antara pengawal-pengawal Kui Kiong yang dibunuhnya itu dan dipegangnya dengan tangan kiri sesuai, dengan kebiasaannya sebagai seorang kidal, dan disongsongnya lawan-lawan baru yang datang itu. Dengan pedang di tangannya, semangat tempur sebumhem berkobar hebat, danlah bertekad meskipun harus mati tapi tidak sulit tertawan kembali, dan sebelum matilah harus membuat kerusakan separah-parahnya di Kui Kiong ini. Metus sebumhem pun menyala beringas ketika melihat musuhnya yang paling depan ternyata adalah QBWE Coa Lengho Khao, si ular berekor 9 yang dulu menyamar sebagai pemilik kedai di tempat terpencil, dan orang itu punya andil pula dalam membunuh ayahnya. Teriak sebumhem, tukang kedai gandungan, hari ini harus kucincang tubuhmu untuk menenangkan ayahku di alam bakar. QBWE Coa Lengho Khao ternyata juga masih ingat kepada sebumhem, dan balas berteriak, kiranya tikus kecil dari Hoasan P yang dulu lolos dan tidak sekalipun mampus bersama bapakmu. Kebetulan, hari ini akan kutuntaskan kerjaku yang dulu, meskipun yang cu akan agak menyesal karena kehilangan calon patung yang bagus. Mengira sebumhem masih berkepandayan seperti dulu, Lengho Khao segera meloncat maju dengan gerakan dan teketai, langit bumi terbuka lebar, kesembilan juntai cambuknya diayunkan dan masing-masing juntai bagaikan hidup sendiri-sendiri menyambar ke arah yang berbeda-beda. Namun Lengho Khao terkejut ketika melihat sebumhem hanya dengan satu putaran pedang yang kencang dan bertenaga telah berhasil menghalau semua serangannya, dan dengan sebuah serangan balasan Hun In Ki Goat, memisah awan mengambil rembulan, maka pedang sebumhem hampir saja membuat kepala Lengho Khao putus, untung orang itu masih sempat menggulingkan badannya. Lengho Khao sadar bahwa selama 10 hari berada dalam kurungan itu lawan mudanya itu secara tak diketahui telah mengalami peningkatan ilmu yang pesat sehingga kepandayanya berkali lipat dari semua. Karena itu terpaksa Lengho Khao tanpa malu-malu lagi berteriak kepada anak buahnya, semuanya ikut maju. Lengho Khao sendiri bukan cuma memerintahkan tetapi juga memainkan pecutnya dengan dah sayat bagaikan prahara mengamuk. Tidak percuma kedudukannya sebagai salah seorang jagoan dalan kuiklong, sebab permainan cambuknya ternyata amat mahir, bahkan ledakan-ledakan cambuknya saja terdengar memekakkan telinga. Apalagi ia dibantu oleh anak buahnya yang segera melingkari sebun HLM dari segala arah dengan senjatanya masing-masing. Dengan hati yang menyala terbakar kemarahan, sebun HM mengamuk dengan pedangnya, sehingga terjadilah pertempuran sengit di lorong batu itu. Untung lorong itu tidak begitu lebar sehingga sebun HM tidak harus menghadapi musuh dari empat arah melainkan dari dua arah saja. Sementara di ruangan batu bawah tanah itu terjadi keributan karena lolosnya sebun HM. Maka di bagian atas kuiklong sendiri pun secara bersamaan terjadi keributan. Terdengar suitan nyaring dari beberapa arah dan orang-orang pun berlari-larian seperti di pasar kebakaran dengan senjata-senjata terhunus. Beberapa pentolan kuiklong juga nampak berteriak-teriak mengatur anak buahnya. Leong Pek Ji yang berjubah hitam dan bertopi lancip hitam serta bertaring itu nampak mengatur, Yo Chiong Wan Ki Peng Sian dan Sin Bok Hwa Selok ke utara untuk menghadapi Siang Kuan Hong, Tiong Hang Bwe, Song Hian dan Ang Mo Cho Aong ke selatan untuk menghadapi Lim Hang Pin. Di jaman HWL Leong Pang dulu, sebenarnya kedudukan Ang Mo Cho Aong Teng Giau Pol lebih tinggi dari Leong Pek Ji dan Leong Pek Ji sendiri dengan hormat memanggilnya dengan Teng Su Chia, namun setelah berpuluh tahun lewat dan T. Leong Hiang Chu serta sisa-sisa anak buahnya mendirikan komplotan yang menamakan diri kuiklong ini, keadaan jadi terbalik. Leong Pek Ji yang giat berlatih itu berhasil menyamakan ilmunya dengan Teng Kiau Po, bahkan Leong Pek Ji menjadi orang dekatnya T. Leong Hiang Chu, sehingga kini ia berani memanggil Ang Mo Cho Aong dengan namanya begitu saja, berani memerintah dan bahkan membentak-bentak. Begitu pula kali ini, bahkan Yeo Cheong Wan yang rambutnya sudah putih semua dan jauh lebih tua daripadanya itu pun dibentak-bentaknya tanpa tata krama sedikit pun itulah lingkungan kuiklong, yang dinomersatukan adalah kekuatan dan kedudukan. Yang datang mengacau kuiklong itu ternyata lagi-lagi siang ke An Hong, seperti beberapa hari yang lalu, bahkan kali ini ia bersama-sama dengan Lim Hang Pin yang merupakan adik seperguruan paling bungsu dari HWL Leong Peng Chu Almarhum, namun tingkat ilmunya tidak kalah dengan kakak-kakak seperguruan seperti T. Leong Hiang Chu atau siang ke An Hong, maka tidak heran kalau kemunculan siang ke An Hong dan Lim Hang Pin di kuiklong itu telah menimbulkan kegeparan dan kerusakan yang jauh lebih hebat dari mengamuknya sebonhem. Apalagi sebangsa Leong Peng Ji, sedangkan T. Leong Hiang Chu sendiri merasa cemas akan kedatangan adik-adik seperguruannya yang memusuhinya itu, sebab sebutan Su Heng dan Sute antara mereka bukan menunjukkan tinggi rendahnya ilmu antara mereka, melainkan karena perbedaan usia. Sedang soal tingkat ilmu mereka bertiga sama saja, sama-sama belajar di bawah bimbingan Toa Su Heng mereka, Pong Wi Siang. Sementara itu di ruangan bawah, sebonhem telah mengamuk seperti seekor binatang luka. Pedangnya sudah merah oleh darah lawan-lawannya, tapi dia masih saja beringas dan belum puas membantai orang-orang kuiklong yang dianggap bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Belasan tubuh pengawal kuiklong yang tidak bernyawa telah bergelimpangan di lantai, dan sebonhem masih saja ingin menambah jumlahnya. QBWE Coa Leng Ho Kho U dengan gigih memimpin anak buahnya untuk membendung anak muda itu, tapi tidak berhasil sepenuhnya. Korban-korban terus berjatuhan. Bahkan Leng Ho Kho U sendiri mulai luka-luka. Tak tahan lagi akan amukan lawanannya, QBWE Coa Leng Ho Kho U akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri sambil mencari bantuan, tidak peduli lagi nasib anak buahnya. Terus bertahan di sini, aku hanya meminta bantuan teriak Leng Ho Kho U kepada anak buahnya. Lalu ia mencoba mencapai pintu. Tentu saja anak buahnya tidak berani membantah, namun mereka mengumpat-umpat dalam hati mereka sebab merasa diumpamakan ke ujung pedang sebonhem. Tapi perintah tidak boleh dibantah sebab setiap anggota kuiklong yang membantah perintah akan disediakan hukuman amat berat yang jauh lebih mengerikan dari sekedar hukuman mati. Dan kuiklong amat mahir dalam seribu satu ker penyiksaan. Yang tidak membiarkan Leng Ho Kho U kabur adalah sebonhem sebab Leng Ho Kho U yang dulu ikut menjebak ayahnya dengan menyamar sebagai pemilik warung di tengah jalan itu ia memburu ke arah Leng Ho Kho U, dan siapapun yang merintangi langsung di babat tanpa ampun. Bangsat licik! Jangan kabur teriak sebonhem. Dengan mengerahkan ilmu Kun Go An Sien Kangnya maka gerakannya pun menjadi amat pesat sehingga dalam sekejap saja ia sudah tiba di belakang tubuh Leng Ho Kho U. Alangkah takutnya Leng Ho Kho U yang merupakan bekas tokoh golongan hitam yang bergelar QBW ECOA itu, belum pernah seumur hidupnya ia setakut ini, dan biasanya malah dialah yang menakuti orang lain. Dikerahkannya segenap kekuatannya untuk kabur lebih cepat, tapi semangatnya serasa kabur melayang ketika tiba-tiba terasa tangan sebonhem yang kuat mencengkeram tengkutnya. Ampun, ampun, Leng Ho Kho U meratap tanpa malu-malu lagi, tidak peduli ditonton sekian banyak anak buahnya, segala kegarangannya sudah sirna tanpa bekas. Dengan perasaan muak sebonhem mengangkat pedangnya untuk menebas leher penjahat yang kejam tetapi pengecut itu, namun tiba-tiba sebuah pikiran berkelebat di benaknya dan ia membatalkan gerakan pedangnya. Tanyanya, baik, aku tidak akan membunuhmu, tapi kau harus katakan kepadaku di mana gadis yang kalian culik dari kota tiangan beberapa hari yang lalu itu tanda seru. Dengan suara gemetar Leng Ho Kho U menyahut, aku tidak tahu gadis mana yang kau maksud, tapi Imlo Toa dan Imlo Ji memang menyimpan beberapa gadis yang suatu waktu kelak akan diminum darahnya oleh Toa Su Heng mereka, si kelelawar siluman si leong itu. Di sebuah ruangan di pojok timur bangunan ini yang depan pintunya dihiasi patung singa sepasang. Apakah gadis-gadis itu sudah diminum darahnya? Beberapa orang sudah dan beberapa orang lagi masih menunggu giliran, kemarin aku melihat anak buah Leng Pek Ji membuang mayat tiga orang gadis ke telaga. Sebuah him mendengar keterangan itu dengan bulu kuduk bergidik, inilah sarang iblis yang sebenar-benarnya. Di dalamnya berkumpulah jenis-jenis orang yang senang minum darah, senang membunuh, senang membuat patung dari manusia-manusia hidup yang diawetkan, dan entah kegemaran-kegemaran lainnya yang serba biadak. Selain itu sebuah him juga amat mencemaskan gadis bermata bintang kejora yang dijumpainya di tiangan itu, mungkinkah gadis itu termasuk dalam mayat-mayat yang sudah dibuang ke telaga untuk santapan ikan-ikan buas pemakan daging penghuni telaga itu? Baik, terima kasih, tapi aku terpaksa tidak bisa membiarkanmu hidup terus sebab itu sama saja dengan melepaskan sesosok iblis ke pengah-tengah masyarakat yang mendambakan ketenteraman, kata sebuah him dingin. Kau, sudah berjanji. Lebih baik aku menjilat ludahku sendiri daripada membiarkan orang-orang bak berdaya menjadi korban kebiadabanmu di kemudian hari sekali pedang sebuah HLM berkelebat maka lepaslah kepala lengkok HOU. Anak buahnya menyaksikan hal itu dengan perasaan gentar tanpa bisa berbuat apa-apa. Ingin rasanya sebuah him membasmi kerocok-kerocok itu sekalian, tetapi timbul juga kasih hanya melihat wajah-wajah yang ketakutan dan putus asa karena merasa tidak ada harapan hidup lagi itu. Maka sebuah him hanya menudingkan pedangnya sambil berkata, Aku mengampuni kalian, tapi jika selanjutnya kalian masih berbuat kejahatan, maka nasib kalian akan seperti pemimpin kalian ini. Aku, sebuah him yang berjuluk beruang barat dari Hoa Sanpei, maupun pendekar-pendekar lainnya pasti tidak akan mengampuni kalian lagi ingat itu. Selama ini kalian mengandalkan Kui Kiong dan Tel Yong Hyang Chu untuk keganasan kalian, tapi kini Kui Klong sudah hampir runtuh. Tel Yong Hyang Chu yang kalian dewa-dewakan itu pun sudah kedatangan lawan-lawan tangguh yang tidak dapat diatasinya, ia menjelang keruntuhannya dan kalian tidak lagi bias bersandar kepadanya. Terima kasih, sebon tai hiap, sahut orang-orang yang lolos dari maut itu. Kalian pergilah dan siarkan seluas-luasnya bahwa sehem, beruang barat, yang telah menghancaurkan Kui Kiong. Cepat! Meskipun orang-orang itu menganggap sebon hem terlalu besar mulut, toh mereka merasa beruntung juga bisa lolos dari kematian. Sementara itu, sebon hem telah keluar dari ruangan bahwa tanah itu, dan kebetulan saat itu adalah malam hari. Obor-obor dipasang di segenap sudut bangunan Kui Kiong yang luas itu. Anak buah Kui Kiong kelihatan berjaga-jaga dengan sikap tegang di segala tempat, sementara di kejauhan entah di mana terdengar suara bentakan-bentakan orang yang bertempur. Agaknya Kui Kiong yang dulu rahasia itu kini sudah bukan rahasia lagi, banyak orang yang sudah tahu sarangnya dan Kui Kiong pun mulai mengalami gangguan-gangguan terus-menerus beberapa hari ini dari siang kean hang dan lim hang pin, bekas tokoh 3 dan 4 di jaman HWL Yongpang itu. Dengan berjalan mengendap-endap dari satu sudut ke sudut lainnya, sebon hem menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh lengkok hau tadi. Beberapa kali tangan sebon hem gatel ingin menghantam orang-orang Kui Kiong yang ditemuinya, tapi ia harus menahan diri sebab kini tujuan utamanya adalah menolong gadis dari kota tiang an itu, kalau itu masih ada. Tidak sulit menemukan ruangan seperti yang ciri-cirinya diceritakan oleh lengkok hau tadi. Ruangan itu pintunya dijaga, namun dengan meloncati tembok samping, sebon hem dapat masuk ke dalamnya. Bagian dalam ruangan itu tak terjaga, mirip dengan sebuah kerangkeng besar di kebun binatang yang bersekat-sekat. Dalam tiap-tiap sekatan itu, nampak seorang gadis yang rata-rata berwajah pucat dan murung sebab tidak tahu nasib apa yang bakal menimpa mereka diculik dan berada di tempat itu. Ada yang berpakaian seperti gadis-gadis kota, ada yang seperti gadis desa. Ada pula sekatan-sekatan yang sudah kosong tak ada isinya, dan sebon hem berani bertaruh potong telinga bahwa penghuni-penghuni sekatan yang kosong itu Tentu tulang-tulangnya sudah bersih dan tergeletak di dasar telaga yang mengelilingi kui kiong, dagingnya dalam perut ikan-ikan buas itu, dan darahnya dalam perut liongpek, jisi kelelawar iblis peminum darah itu. Sebon hem agak lega ketika melihat di salah satu sekatan itu nampak gadis yang dilihatnya di kota tiang-an itu, yang oleh orang tuanya dipanggil agiok. Namun sebon hem sendiri tidak tahu siapa nama lengkapnya. Meskipun gadis itu pun nampak kurus dan ketakutan, tapi yang penting dia masih hidup. Nona agiok kata sebon hem sambil mendekati. Gadis itu yang memang tinghun giyok adanya, mengangkat wajahnya dan matanya membelalak heran. Untuk sesaat sebon hem terpesona oleh keindahan sepasang metu itu, lupa bahwa dirinya masih berada di tengah-tengah musuh. Namun akhirnya sebon hem dapat menguasai goncangan hatinya, dan ia pun berkata, Aku sebon hem dari Hoasanpei, kenal dengan ayah Nona Ting Tai Hiap, pendekar si ting, dari Anyang Xia. Aku harus menyelamatkan Nona keluar dari sini. Secerca harapan muncul di matu gadis itu, tanyanya, sebon, sebon to aku, bagaimana caranya keluar dari kerangkeng ini sedangkan kuncinya ada pada mereka? Rasanya sukma sebon hem terbang ke awang-awang ketika mendengar panggilan sebon to aku itu, semangatnya berkobar dan ia pun menjawab gagah, Jangan khawatir, Nona agiok, trali ini tidak berarti apa-apa buat si beruang barat. Lalu diletakkannya pedangnya dan dikerahkannya tenaga kungoan sin keng ke. Kedua belah tangannya dipegangnya dua buah trali yang berdampingan dan direnggangkannya sekuat tenaga. Kungoan sin keng memang ilmu kekuatan yang hebat, sehingga trali-trali itu pun bagaikan menggeliat dan perlahan-lahan merenggang, meskipun terbuat dari besi-besi hampir sebesar pergelangan tangan. Untuk itu sebon hem juga harus mengerahkan tenaga sehingga mukanya merah dan otot-otot dijidatnya bertonjolan keluar. Meskipun Tinghun giyok agak geli juga melihat tingkah sebon hem, tapi ia kagum juga akan tenaga raksasa pemuda itu dan diam-diam membandingkannya dengan kakak seperguruan dari ibunya, Bugong Hwasio, yang juga bertenaga hebat itu. Tak lama kedua trali itu telah melengkung berlawanan sehingga selah-selahnya cukup untuk dilewati tubuh Tinghun giyok yang tanpa disuruh lagi telah meloncat keluar. Dengan gembira gadis itu langsung hendak melangkah pergi, tetapi ketika terlihat olehnya akan gadis-gadis lain yang disekat-sekat dalam. Kerangkeng-kerangkeng itu lenyaplah seri kegembiraan dari wajah gadis itu. Memang benar bahwa dirinya sendiri telah bebas, tapi bagaimana dengan gadis-gadis yang betapapun juga selama beberapa hari ini telah menjadi teman-teman senaslopnya itu? Mereka akan tetap terkurung di situ, menunggu sesuatu yang belum mereka ketahui, sementara satu persatu dari mereka akan diambil setiap beberapa hari sekali dan tidak pernah kembali lagi. Mereka hanya dapat menunggu dalam kecemasan keputus asaan. Bagaimana dengan mereka tanya Tinghun giyok kepada sebun hem sambil menunjuk kepada gadis-gadis itu? Gadis-gadis yang menatap mereka berdua dengan penuh harapan tetapi sekaligus juga kecemasan bahwa harapan mereka tak akan menjadi kenyataan. Sebun hem mengerutkan alisnya dan menjawab, Bukannya aku tidak memperhatikan nasib mereka, tetapi mungkinkah aku membawa mereka semua keluar dari sini? Padahal kemungkinan kita akan membawa mereka semua keluar dari sini? Padahal kemungkinan kita akan bertemu dengan musuh dan bertempur, Sedangkan diri kita sendiri saja belum tentu berhasil kita urus, apalagi mengurus perempuan sebanyak ini yang sama sekail tidak mahir bersilat. Tinghun giyok kebingungan. Ucapan sebun hem benar juga, tapi hati kecilnya rasa-rasanya tidak rela juga kalau hanya dirinya sendiri yang selamat sementara teman-teman senasibnya itu tetap berada di kerangkengan yang mirip kerangkeng binatang itu. Berganti-ganti matanya menatap sebun hem dan gadis-gadis di kerangkengan itu, sementara sebun hem berkata, Menyelamatkan diri, sendiri lebih penting, Ayo cepat, Nona agyok. Sementara itu, seorang gadis di kerangkengan itu telah berkata dengan ada memohon, Tai hiap, bebaskanlah aku, Andai kata aku tewas dalam pelarianku aku tidak akan menyalahkan kalian berdua. Dan aku bisa pula bersilat serba sedikit sebab pernah belajar tiga tahun pada seorang guru silat di desaku. Gadis-gadis lelnya pun berkata, Aku pun lebih baik mencoba melarikan diri daripada menunggu datangnya bencana di tempat ini. Aku juga, aku juga. Namun teriakan-teriakan gadis-gadis itu terbungkam ketika sebun hem membentak, Siapa sudi peduli kepada kalian, perempuan-perempuan jelek. Tugasku hanya menolong Nona agyok. Yang terkejut mendengar ucapan sebun hem itu adalah Tinghun giok. Tadinya lah merasa kagum dan berterima kasih kepada anak muda Hoa Sanpe itu namun sikap sebun hem kemudian membuatnya tidak senang. Sikap yang kasar kepada kaum wanita yang tengah membutuhkan pertoloknan dan juga mementingkan diri sendiri. Ayo Nona agyok. Nanti penjaga keburu datang kalau mereka mendengar teriakan perempuan-perempuan ini kata sebun hem tergesa-gesa. Nasib mereka bukan tanggung. Jawab kita, toh bukan aku yang mengirim mereka sampai masuk ke kerangkeng ini. Namun Tinghun giok dengan wajah yang menampilkan kekecewaan ternyata tidak beranjak seujung rambut pun dari tempat berdirinya. Sahutnya, sebun siau hiap, pendekar muda sebun, Yang Maha Perkasa, andai kata kau tidak mampu menolong mereka, tidak perlu kau keluarkan kata-kata yang menyakitkan hati mereka, sebab mereka sudah cukup menderita selama berada di sini. Ya, ya, aku tidak akan menyakiti lagi hati mereka, ayo cepat pergi. Aku tidak mengajak mereka hanya karena alasan mereka akan membahayakan diri kita bukan karena mengabaikan mereka kata sebun hem tak sabar. Di luar dugaan tiba-tiba Tinghun giok malah masuk kembali ke dalam kerangkengnya, dan berkata dingin kepada sebun hem, kalau begitu aku pun hanya akan mengganggu gerak gerikmu, sebun siau hiap yang Maha Perkasa. Larilah kau sendiri, jangan hiraukan aku, maka, aku tanggung nasib baik atau buruk bersama kawan-kawanku ini. Selamatkan dirimu sendiri, bukankah dirimu itu yang lebih penting dari segala galanya? Sebun hem membanting-banting kakinya karena jengkel melihat sikap Tinghun giok itu. Katanya, Nona A giok, tahukah kau bahwa aku mengikuti jejakmu sejak dari kota tiangan sampai ke sini, dan sekarang kau tidak menghiraukan susah payahku itu? Kau memberati nasib mereka tapi tidak memikirkan nyawamu sendiri? Terima kasih atas susah payahmu, aku pun tidak minta itu kepadamu. Tapi aku berhak mempertahankan pendirianku sendiri bahwa aku tetap ingin menanggung nasib baik atau buruk bersama mereka, sahut Tinghun giok tegas. Sementara itu, salah seorang gadis yang tadi minta dibebaskan itu pun agaknya melibat sikap Tinghun giok itu. Katanya, Teman-temanku, hari ini kita lihat di depan matuk kita seorang pria yang kalah kejantanannya dengan seorang wanita seperti Tingkoh Nimao ini. Biasanya kaum pria membanggakan diri bisa berbuat lebih berani dan lebih hebat dari kaum hawa yang dianggap lemah, tapi kini terbukti sebaliknya. Tingkoh Nio, kau pergilah bersama pendekar hebat itu dan tidak usah pikirkan kami lagi. Tidak. Aku sudah memutuskan, mergah hadapi perempuan-perempuan ini sebunhem benar-benar kebingungan, dan sikapnya itu malah membuat Tinghun giok semakin muak. Ketika sebunhem tengah kebingungan hendak berbuat bagaimana, tiba-tiba apa yang dikawatirkan pun terjadi. Suara percakapan mereka yang semakin lama semakin keras itu pun telah terdengar oleh para penjaga. Terlihat beberapa buah bayangan meluncur dari atas dinding, dan di tempat itu telah berdiri lima orang pengawal Kwi Kiong, dipimpin seorang lelaki yang berpakaian hitam dan berwajah agak tampan, dan memegang pedang dengan tangan kiri tanda di akidal itulah Pui In Bun, si penjahat pemetik bunga yang beberapa waktu yang lalu mengganas di kota Tiang An. Melihat sebunhem, Pui In Bun tertawa dan berkata, Aku senang bertemu denganmu lagi, sahabat, setelah pertemuan kita yang pertama di Tiang An di atas genteng penginapan Pek Nio L.M itu. Kabarnya kau dikurung di gua batu itu, kenapa kau sekarang berkeliaran di sini? Sebunhem ingat bahwa orang itulah yang pernah menuduhnya sebagai penjahat pemetik bunga sehingga Sabun H.L.M. harus bertarung melawan Bugong Hweshyo dulu, maka kemarahannya pun terungakat. Kejengkelannya dalam menghadapi Ting Hun Giok dan gadis-gadis lainnya kini hendak disalurkannya kepada orang-orang Kwi Kiong itu. Tanpa menjawab sepatah kata pun ia segera meloncat menyongsong mereka, pedangnya bergerak dua jurus beruntun Hoan Tian Hok Te, membalik langit dan bumi, serta Liong Teng Toh Chu, merebut mutiara di kepala naga, yang cepat bagaikan angin puyuh, maka dua orang pengawal Kwi Kiong roboh seketika. Yang seorang tersabet perutnya dan lainnya lagi tertusuk leharnya. Pui Inbun terkejut ketika melihat Sabun H.L.T. sekarang ternyata jauh berbeda tingkatan ilmunya ketika berada di Tiang An dulu. Sadar dirinya dalam keadaan bahaya belum bertempur Pui Inbun sudah bersuit keras minta bantuan. Kemudian Pui Inbun sendiri mendahului menyergap Sabun H.L.T. dengan gerakan Ngoeng Bok Toh, elang lapar menyambar kelinci. Ia kidal juga seperti Sabun H.L.T. sehingga terjadilah pertarungan antara dua orang yang kidal. Namun, meskipun sudah bertempur dibantu tiga orang anak buahnya yang rata-rata cukup tangguh juga. Pui Inbun dan teman-temannya tetap saja jatuh di bawah tekanan berat Sabun Hem yang kini telah memiliki Kun Goan Sien Kang itu. Sambaran pedang pemuda Hoa San Pei itu menjadi begitu berat seolah sebongkah batu besar yang digelundungkan dari puncak gunung, sehingga Pui Inbun dan pengawal-pengawalnya tidak berani adu tenaga. Ting Hun Giok melihat jalannya pertempuran itu dengan kebimbangan dalam hati, haruskahlah membantu Sabun Hem yang dikeroyok itu atau tidak? Meskipun ucapan-ucapan Sabun Hem yang kelihatannya mementingkan diri sendiri tadi tidak disukainya, namun betapapun juga anak muda itu sudah berusaha menolongnya keluar dari situ dengan mempertaruhkan nyawa. Akhirnya Ting Hun Giok mengambil keputusan, dan ia meloncat keluar kembali dari kerangkeng itu serta memungut sebatang pedang dari pengawal Kui Kiong yang sudah mati itu. Meskipun senjata andalan Ting Hun Giok adalah golok seperti ayahnya, namunlah bisa juga memainkan ilmu pedang tatmokiam hoat gaya Siauling Pei, ajaran ibunya. Sabun Siaw Hiap, biar aku bantu kau kata Ting Hun Blok. Sahut Sabun Hem sambil tetap bertempur, tidak perlu, aku si beruang barat akan sanggup menghancurkan mereka. Di dalam hatinya, Sabun Hem merasa kurang senang. Sebab Ting Hun Giok yang tadinya sudah memanggilnya dengan sebutan akrab, to aku kini telah mengubahnya dengan Siaw Hiap yang lebih mentereng namun terlalu resmi dan tidak akrab. Semua kekesalan hatinya itu ditumpahkan kepada lawan-lawannya. Ketika seorang pengawal Kui Kiong yang menggunakan jurus Taisan Apteng, gunung Taisan roboh ke kepala, dengan goloknya untuk membelah kepala Sabun Hem dari atas ke bawah, maka Sabun Hem melintangkan pedangnya ke atas sambil mengangkat kakinya untuk menendang dada orang itu. Orang itu terpental beberapa langkah ke belakang dan terdengar gemeretak tulang dadanya yang berpatahan. Ia pun terbanting ke tanah dan tak bergerak lagi. Saat itulah suitan Pui Inbun tadi agaknya telah mendatangkan hasil, terlihat sesosok bayangan hitam meloncat masuk dengan gerakan yang sangat ringan. Dialah Tia Cihok, kelelawar bersayap besi, Im Ye A O yang datang bersama adiknya, Tui Hun Hok, kelelawar. Pemburunya wa, Im Kok. Mereka berdua adalah pasangan di kalangan hitam yang sering disebut sebagai Yahweh Siang Hok, sepasang kelelawar terbang malam. Ketika Im Ye A O tiba di tempat itu, melihat Ting Hun Giok sudah berada di luar kerangkangan dan berdiri dengan pedang terhunus, serta melihat rali kerangkeng yang sudah bengkok, Im Ye A O dapat menebak apa yang telah terjadi. Sesaat pentolan Kui Kiong yang tak pernah ragu-ragu dalam bertindak itu pun kini menjadi bimbang tak tahu harus berbuat apa. Terhadap perempuan lainlah tidak peduli, namun Ting Hun Giok baginya adalah terlalu istimewa. Satu-satunya orang di dunia yang memperlakukannya sebagai sesama manusia yang sederajat, bukan sebagai penjahat yang direndahkan dan dikutuk, satu-satunya orang yang telah menerbitkan setitik cahaya terang dalam jiwanya yang selalu dalam kegeiapan. Haruskah kinilah menangkap kembali gadis itu untuk dikurung kembali menunggu. Gilirannya untuk diminum darahnya sampai kering dan kemudian dilemparkan ke telaga. Im Leto A, Bantu aku cepat teriak Pui In Bon yang keadaannya semakin gawat di bawah tekanan sebun hem itu. Tui Hun Hok Im Kok sudah menghunus pedangnya dan hendak terjun ke Arna untuk membantu Pui In Bon, namun lah heran ketika kakaknya mencegahnya dengan memalangkah tangannya. Lo To A, kita harus segera membantu si hidung belang itu, kalau tidak ia akan mampus di ujung senjata lawannya. Sahut Ya Chihok Im Ye A O, Lo Ji, seumur hidup kita mengabdi kepada Kui Kiong, pernahkah kita berbuat bebas menurut suara hati kita sendiri? Im Kok terkejut mendengar pertanyaan kakaknya justru dalam saat seperti itu, namun ia mencobanya untuk memikirkannya. Rasanya yang disebut kebebasan menurut suara hati itu memang belum pernah mereka rasakan, mereka hanya kenyang dengan perintah-perintah Te Leong Hiang Chu untuk berbuat begini. Atau begitu, disertai ancaman-ancaman hukuman yang mengerikan apabila tugas itu gagal. Kadang-kadang kebebasan itu datang juga apabila mereka merayakan keberhasilan suatu pekerjaan, dengan pesta pora dengan makan minum yang berlimpah dan perempuan-perempuan culikan yang dijadikan pelampiasan nafsu mereka. Tapi itu adalah kebebasan huwani dan juga kebebasan semu, sebab itu semuanya hanyalah upah kalau mereka berhasil menjalankan tugas berat. Kadang-kadang hati kecil Imko tergetar juga mendengar jerit tangis orang-orang yang menjadi korbannya atau korban teman-temannya itu, namunlah tidak boleh menunjukkan kecengengannya terhadap jerit tangis memilukan itu. Ia harus menutupinya dengan tertawa terbahak-bahak dan kalau perlu berbuat lebih ganas lagi supaya dilihat teman-temannya bahwa ia gagah beran. Menekan hati sendiri, itukah kebebasan? Akhirnya Imko hanya menggeleng lemah sambil menjawab, Entahlah, lutoa, aku hanya tahu bahwa sejak kecil kita kekurangan sandang dan pangan, sejak ayah mencekik mati ibu kita, dan kemudian setahun kemudian ayah sendiri pun menggantung dirinya di pohon di belakang rumah. Waktu itu kita kedinginan dan kelaparan, kita hanya ingin pakaian yang hangat tidak perlu bagus dan makanan yang dapat mengenyangkan perut kita seperti anak-anak lain sehingga kami menjadi pengemis cilik, toh kita lebih sering mendapatkan caci maki dan gebugan atau gonggongan anjing di depan pintu daripada secarik pakaian atau sepotong makanan. Lalu toa suheng menemukan kita, mengajari ilmu silat kepada kita, menghangatkan badan dan mengenyangkan perut kita, sampai kita bergabung dengan kui kiyong. Apalagi? Sahut kakaknya, ya, kita mendapatkan apa yang kita impikan ketika kita kecil, pakaian dan makanan berlimpah, bahkan kekuasaan karena kui kiyong kita ditakuti di mana-mana. Tapi kita kehilangan kegembiraan sejati kita sebagai manusia, karena kita harus menindah suara hati. Kita sendiri. Sekarang aku akan melepaskan belenggu itu, aku akan berbuat dengan kehendakku sendiri. Adiknya terkejut, ia bahkan tidak peduli ketika mendengar jeritan kematian dari seorang anak buah kui kiyong yang terbabat pedang sebonhem. Tanyanya, lu toa, apa yang akan kau perbuat? Aku harus membantu gadis itu untuk lolos. Suara hatiku menyuruhku berbuat demikian, gadis itu dikehendaki oleh toa suheng. Apakah kita akan berhianat kepada toa suheng yang telah mengangkat kita dari kemelaratan? Memberi kita pakaian dan makanan ketika kita masih menjadi pengemis-pengemis yang tidur di depan pintu rumah orang berselimut salju? Hutang budi kita kepada toa suheng sudah kita bayar dengan mengabdi kepadanya selama bertahun-tahun dengan menekan kehendak kita sendiri, dan terlalu mahal kalau harus kita bayar dengan seluruh hidup kita. Lu toa, apakah kau jatuh cinta kepada gadis itu? Kalau hal itu ditanyakan beberapa saat yang lalu, barangkali Im Ye Ao akan menjawab dengan berteriak keras-keras bahwa ia tidak jatuh cinta. Jatuh cinta adalah hal yang sangat memalukan dan menjadi bahan tertawaan orang-orang kui kiyong. Tapi selama beberapa hari ini, sejak pertemuan dan percakapan dengan Ting Hun Giok, Im Ye Ao mulai merenungkan keberadaannya di dunia ini, dirasakannya percuma kalau hidupnya hanya selalu di bawah tekanan dan perintah orang lain tanpa memberi arti kepada diri sendiri dan sesama yang butuh pertolongan. Maka terkejutlah Im Kok, ketikalah melihat ketika melihat kakaknya mengangguk dengan mantap dan jawabannya sama mantapnya, ya, untuk dia, biarlah aku sedia menanggung hukuman yang paling berat dari Hyang Chu, bahkan sebutan-sebutan pengkhianat atau lain-lainnya, dan mungkin tubuhku akan dicemperungkan ke telaga itu. Rasanya bahagia sekali bisa berbuat sesuatu baginya. Lalu Im Ye Ao menatap adiknya lekat-lekat, menanti adiknya itu akan tertawa terpingkal-pingkal mentertawakannya dan mengejeknya sebagai orang cengeng, atau adiknya itu akan dengan beringasnya mencabut pedangnya dan berusaha membunuhnya karena dianggap sebagai pengkhianat kui kiyong. Tapi sikap adiknya yang dinanti-nanti itu tidak kunjung tampak, bahkan seng adik yang kelakuannya selama ini tidak kalah jahatnya dengan kakaknya, tiba-tiba berkata dengan suara agak parau karena terharu, Selamat kakakku, ku ucapkan selamat kepadamu. Kau temukan kebahagiaanmu sama saja aku pun ikut berbahagia. Kau sanggup menahan segala derita untuk gadis itu aku pun sanggup menahan derita apapun untukmu, Lotoa. Percakapan agak terganggu sebentar karena ada sebutir kepala yang menggelinding dekat kaki mereka, kepala yang putus tersambar pedang sebun hem yang tengah mengamuk itu. Tapi Imkok melanjutkan dengan suaranya yang mewakili perasaannya yang bergejolak. Koma sejak orang tua kita tiada, gaulah satu-satunya sanaku di dunia sebelum Toa Suheng. Aku ingat, ketika aku kedinginan di musim salju maka kau lepas bajumu sendiri yang hanya selembar itu dan dikerudungkan ke badanku, ketika aku lapar kau berikan rotimu yang hanya sepotong untukku sedangkan kau sendiri merasa kelperutmu kosong sepanjang malam. Tangan dari kakak beradak yang sama jahatnya itu tiba-tiba saling menggenggam dengan eratnya, tangan-tangan yang dengan darah dingin sering mengayuhkan pedang untuk menumpahkan darah orang lain itu, kini menjadi hangat karena mereka sudah pulih menjadi manusia biasa yang berdarah hangat dan bukan lagi hantu-hantu yang dingin. Terima kasih, adikku. Sejak kedi kita bersama-sama dan akan selalu bersama-sama, dalam kegembiraan atau kepedihan. Kau kakakku dan bagiku lebih dari segala galanya, dari Toa Suheng sendiri maupun Teliong Hyangcu. Keakraban kakak beradik yang bertahun-tahun tak lagi mereka rasakan, kini telah mereka dapatkan kembali. Terdengar Pul Inbun berteriak, LM Lotoa dan Imloji, kalian ini sedang berlatih mensan diwara atau bagaimana? Lekas bantu aku. Bersamaan dengan terkatupnya mulut Pul Inbun, pedang sebun hem tepat mengenal lambungnya dan mengakhiri hidupnya. Tapi sebelum mati, Pul Inbun sempat berteriak, kelelawar-kelelawar busuk. Orang-orang Kui Kiong itu habis sudah. Tinggal Im Ye Ao dan Im Ko yang berdiri berdampingan, namun sikap mereka tidak mirip sikap orang yang hendak bertempur, meskipun tangan-tangan mereka menggenggam pedang. Wajah Ting Hun Giok menjadi cerah ketika melihat bagaimana kakak beradik itu ternyata tidak membantu Pui Inbun tadi, itulah perubahan sikap yang amat tajam. Maka Ting Hun Giokip pun menganggukan kepala sambil tersenyum hangat, terima kasih, Im To Aku. Im Ye Ao menjadi agak canggung, sampai adiknya yang menyentuhnya dan berkata, gadis itu berterima kasih kepadamu, Lotoa, dan kau harus menjawabnya. Ba, baik, lah, kalian harus cepat pergi dari sini sebelum penjaga-penjaga lainnya berdatangan. Se Bun Him menjadi panas hatinya melihat Ting Hun Giokip ternyata malahan mengucapkan terima kasih kepada orang Kui Kiong yang wajahnya seperti hantu itu, sedangkan dirinya sendiri yang sudah berkelahi mati-matian agaknya malah didiamkan saja. Ketika Ting Hun Giokip melangkah, mendekati Im Ye Ao, Se Bun Him meloncat menghalanginya dan berkata keras, Nona A Giokip, jangan berdekatan dengan iblis kotor itu. Ting Hun Giokip menjawab, Aku berhak mengatur diriku sendiri, tidak usah Se Bun Si Ao Hiapip ikut campur dalam segala urusanku. Darah Se Bun Him semakin mendidih mendengar jawaban itu, Nona, jangan lupa. Bahwa akulah yang bisa menolongmu, mati hidup Nona tergantung kepadaku. Sikap Se Bun Him itu semakin lama terasa semakin menjemukan bagi Ting Hun Giok, sedikit-sedikit mengingatkan orang akan jasa dirinya sendiri, menganggap dirinya pahlawan yang kehadirannya harus disyukuri oleh orang lain. Karena itu, Ting Hun Giokip bertanya, Se Bun Si Ao Hiap, kau ingin menolong aku, baik. Tapi kau bisa membawa serta gadis-gadis lain itu atau tidak? Ini, ini benar-benar sulit. Aku senasib dengan mereka, dan tidak akan keluar dari sini kecuali bersama dengan mereka. Syarat yang diajukan itu memang membuat Se Bun Him kebingungan, dalam hatinya La Jengkel juga akan sikap keras kepala dari gadis itu, yang dianggapnya sudah ditolong tidak berterima kasih, tapi malahan membuatnya kebingungan. Apalagi ketika Ting Hun Giok masuk kembali ke dalam kerangkeng dan berkata silahkan selamatkan dirimu sendiri. Aku senasib dengan mereka, dan tidak akan keluar dari sini kecilali bersama dengan mereka. Se Bun Si Ao Hiap, itu tentu lebih mudah daripada kau membawa-bawa aku. Saat semuanya kebingungan itulah tiba-tiba terdengar suara M.B.A.O., tetap bernada dingin seperti biasanya namun jelas bermaksud baik, aku bisa menolongmu dan semua perempuan-perempuan ini, no nothing. Aku tidak berbicara kepadamu bentak Se Bun Him panas. Sahut M.B.A.O., dan aku pun tidak bicara kepadamu, aku bicara kepada Ting Kho Niu. Hampir saja Se Bun Him melabrak si kelelawar bersayap besi itu, kalau tidak terdengar suara Ting Hun Giok, apa akalmu, Im To Aku? Tanpa melirik sedikitpun kepada Se Bun Him, Im Ye Ao berkata, aku memegang kunci untuk semua kerangkeng-kerangkeng itu, dan aku tahu sebuah jalan keluar bawah tanah tanpa melalui pintu gerbang yang dijaga ketat. Se Bun Him tertawa heran, kau ini hanya membual untuk menarik perhatian. Namun ucapan Se Bun Him kemudian terbungkam ketika melihat Im Ye Ao mengeluarkan serenceng kunci dan pintu-pintu kerangkengan itu dibebaskan semuanya. Lalu kata Im Ye Ao, ikuti aku. Saat ini delapan dari sepuluh kekuatan Kui Kiong sedang dikerahkan keluar tembok untuk menghadapi dua penyerang yang bernama Siang Kuan Hang dan Lim Hang Pin, entah kapan pertempuran selesiasi, dan kesempatan ini harus kita pergunakan sebaik-baiknya.